Pemirsa sejarawan Belanda mengunjungi sejumlah bangunan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda di Jawa Timur, salah satunya di kota Pasuruan. Mereka kagum setelah melihat bangunan peninggalan Belanda itu masih berdiri megah. Sejumlah pemerhati yang terdiri dari antropolog, sejarawan, dan penulis asal Belanda mengunjungi sebuah bangunan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda yang masih berdiri megah di kota Pasuruan. Seperti halnya bangunan stasiun kereta api, gedung harmoni, gedung penelitian gula, serta sejumlah gedung lainnya. Kedatangan para pemerhati sejarah ini tak lepas dari sebuah cerita seorang penulis Belanda tentang romantika seorang residen kepala pemerintahan keresidenan Pasuruan. Perjalanan pertama kali residen mengunjungi stasiun kereta api yang merupakan titik awal kedatangan seorang residen yang kemudian menelusuri perkampungan, masjid alun-alun, perkampungan, serta jalan raya pahlawan tempat kantor residen dulu. Yang menarik adalah kami mengikuti jejak-jejak titik-titik yang ada di buku sebuah sastra oleh satu sastrawan pelanda yang menulis mengenai keresidenan kehidupan di Pasuruan. Jadi kami ambil titik-titik itu dan ternyata titik-titik itu masih ada dan sekarang tentu saja fungsinya berbeda. Tapi di sini masih banyak sekali itu rumah-rumah lama zaman dulu yang dirawat akan dapat fungsi berbeda. Seperti gedung Untung Surpati yang sekarang menjadi SMK dulu itu Harmony atau Komodian Society. Para pemerhati sejarah ini merasa kagum dengan fakta sejarah bangunan Belanda kuno yang masih berdiri megah meski sebagian sudah beralih fungsi. Setelah melakukan kunjungan, para pemerhati ini akan menghimpun fakta-fakta yang didapat dan dihimpun lewat sebuah tabloid sejarah.